Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelur disini saya akan coba dari review protektor speaker yang hari ini jadi sebuah problem bermasalahan penting atau tidaknya sebuah amplifier diberikan sebuah pengaman speaker atau dengan dikenal dengan istilah protektor speaker ya di sini kelihatannya ini adalah protektor yang sudah kita desain artinya kita rangkai dengan komponen yang original baik dari resistor dari transistor elko maupun dari relay ini adalah protektor yang nanti kita review dengan dimasukkan arus foldc dia mengonslap atau tidak artinya nanti sampai ke speaker atau arus DC nya nanti ngeblong atau tidak karena pada dasarnya protektor speaker itu cara kerjanya adalah ketika dia dimasuki arus di bagian input atau nanti inputnya itu dari amplifier teman-teman ketika arusnya berubah menjadi DC makasih protektor inilah yang akan bekerja memutus arus yang nantinya bisa sampai ke speaker dan bisa sampai speaker itu akan rusak atau mengalami istilahnya koil terbakar dan lain sebagainya jadi menurut saya penting tidak ya tetap penting karena satu sebagai keamanan daripada kita speaker yang nanti nyepulin atau memperbaiki speaker tentunya sangat mahal ya bahan-bahan yang sudah kita siapkan untuk mencoba dari protektor yang sudah kita desain sebaik mungkin yang pertama adalah protektor tersendiri yaitu protektor dan satu trapo satu ampere ya dengan arus yang kita gunakan 12 volt DC terus batu energizer ya yang arusnya 9 volt nanti kita coba dulu arus dari batu terlebih dahulu kita rangkai dari si trapo nanti kita rangkai untuk memberikan arus daripada si protektor jadi sekali lagi saya tegaskan bahwasannya protektor yang beredar di lapangan atau beredar yang di pasaran banyak sekali dia ada sistem yang belum bekerja atau bahkan kemasukan arus DC ngeslong bahkan tidak protektor atau mengalami gangguan yang lain nah disini saya akan mereview dari produk ketika video ini ya jangan lupa like comment dan subscribe share ketika video ini bermanfaat untuk bagi para master ya harap maklum istilahnya lagi pemula juga nah disini kita akan sambungkan sebuah kabel yang sudah kita siapkan ini ya kita kita siapkan untuk mengisi daripada arus 12 volt DC si bagian protektor kita mengambil 12 ini ada 12 6 ct 6 dan 12 ada 15 juga disediakan 1 ampere saja ya kita akan solder terlebih dahulu di 12 DC nya diusahakan nanti kalau teman-teman atau kawan-kawan son Indonesia ketika menggunakan protektor diusahakan dengan arus sendiri ya artinya jangan numpang ke arus yang lain diusahakan dia punya trapo sendiri kalau memang si trapo ada ekstra silahkan gunakan yang ekstra saja agar apa agar cara kerja daripada si protektor dapat bekerja secara maksimal sudah kita solder di bagian 12 ini ya 12 ct 12 nah ini kita taruhkan disini dulu ya sekarang kita isi daripada protektor disini 12 ct 12 artinya arusnya harus DC ini sudah dilengkapi dengan dioda 407 atau sebagai penyarah nantinya untuk ke min dan plusnya disini kita solder terlebih dahulu kita solder arusnya agar dapat hidup kita melayani pembelian secara online ya intinya nanti teman-teman rekan-rekan yang minat dengan protektor yang kami buat nanti bisa langsung WA di 0822 3825 8571 kita melayani pengiriman jarak jauh via CNT CNE dan kantor pos nah ini ya sudah kita solder CT di bagian tengah dan di pinggir pinggirnya adalah 12 volt DC oke kita taruh di atas siap untuk di tes nah dan selanjutnya adalah cara untuk mengetes adalah menggunakan batu energizer kita coba terlebih dahulu nanti mati atau batunya kita coba di ini kita arahkan ke 1000 saja kita coba ini batunya ya batunya kita coba dari arusnya nah ini ada arus 9 sampai 8 sampai 9 volt DC ini balik nah disini disini plusnya nah ini ini adalah arus 9 volt DC dari batu energizer jadi untuk penggunaan protektor ketika nanti dimasukkan arus volt DC apa yang terjadi kita simak bareng-bareng dan semoga video ini dapat bermanfaat terima kasih kita solder menggunakan kabel ini ya solder menggunakan kabel terlebih dahulu agar mudah mengonslidekannya nah untuk yang berminat bisa langsung WA ya bisa langsung WA insyaallah aman kita tidak tipu-tipu ya artinya banyak kadang akun yang bohong sudah dikirim uangnya tetapi barangnya tidak kunjung datang kita sudah solder dari 9 volt DC nanti kita masukkan ke arus daripada protektor ini ada min dan ada plus tadi sudah kita sempat coba ya sempat coba artinya sudah kita tes bahwasannya karena batu sudah hidup ini kita hidupkan terlebih dahulu kita lebih disini biar agak kelihatan jangan lupa kawan-kawan AC nya dicolokin nanti kalau lupa ya tidak akan hidup nah ini kelihatannya lampu si protektor menyala menyala warna biru ini tandanya protektor tersebut aktif nah lalu arus dari pada volt DC ini dimasukkan dimana di bagian input si protektor input dan ground nah ini arusnya kita coba dari apa kita coba untuk batu 9 volt kita konsletkan ke bagian protektor tersebut nah ini ground nya ground nya yang warna kabel ini apa namanya kabel sedikit ngeblur ya nah ini kabel merah dan ini untuk plus nya kita akan konsletkan dari satu dari satu dari satu sebelah sini dulu ya kita inputkan nah ini nah ini ya kita cabut nah artinya protektor ini bekerja bekerjanya gimana ketika arus atau arus DC dari pada amplifier kawan-kawan nanti masuk ke mau ke spekker sehingga dia di jembat dengan protektor spekker yang bagus maka si protektor ini akan menghambat sampai dia nanti di dibetulkan kembali dia tidak akan tidak akan lepas sendiri karena arusnya sudah termasuk arus DC karena ini kita coba 9 volt DC ya daripada kesensitipan daripada protektor ini kita coba lagi untuk yang di input sebelahnya nah ini ya kita lepas nah ini jadi protektor itu pada intinya adalah sebagai keamanan si spekker yang ketika power tersebut mengeluarkan arus DC entah itu 2 volt 3 volt 4 volt bahkan sampai 9 volt DC maka si protektor tersebut akan menghambat arus untuk keluar di sebagian protektor kita coba sekali lagi ya kita coba sekali lagi sebelah sini kita coba tes lagi nah ini ya kita coba nah dia langsung sensitif mungkin cukup sekian dari review saya ketika video ini bermanfaat jangan lupa bantu like komen serta subscribe ketika teman-teman mau pesen silahkan pesen melalui WA yang saya sebutkan tadi semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih terima kasih